Halo selamat datang di channel Ediba Ingo Vlog dalam video kali ini tetap masih seputaran gaya rambut pria kali ini saya ada customer seorang papa muda dia itu pengennya tampil beda dari potongan-potongan rambut sebelumnya bagaimana kalau kita eksekusi dengan gaya potongan rambut teper yaitu model potongan rambut sejuta umat gimana kelanjutannya simak terus video ini jangan sampai skip buat kamu yang baru menonton jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar positif atau negatif loss my two loss mari kita eksekusi inilah dia customer saya Hai dia pengen tampil beda dari potongan-potongan rambut yang sebelum-sebelumnya makanya kita kasih model rambut yang cocok di semua profesi yaitu teper karena customer ini memakai hem kalau bisa kita lipat ke dalam hemnya supaya nanti saat dipasang kip itu tidak berdunduk jadi tidak merepotkan saat kita memotong rambut karena berdunduk itu tadi kita pasang tisu lehernya seperti biasa supaya customer nyaman Hai cara mengasih kip kalau bisa jangan sampai ketiak kita melewati kepala customer supaya kesannya itu itu sopan customer pun jadinya nyaman bukan begitu bosku rapikan dulu kitnya sebelum kita potong Hai ajak komunikasi customer Hai tanya-tanya lah supaya suasana itu menjadi rileks Oke sekarang kita siapkan japitnya dulu di lengan kita semprot-semprot rambutnya tidak boleh basah banget it supaya tidak ketes-ketes di wajah dan dikit Hai setelah kita semprot-semprot kira-kira sudah cukup basah ambil sisir bosku kita parting yaitu memisahkan rambut atas dan rambut samping supaya nanti kita mudah mengeksekusinya Hai rambutnya Mas ini ternyata banyak sekali bekas sesetan yaitu saya sarankan buat kamu-kamu pemirsa semuanya penonton semuanya kalau potong kalau bisa jangan diseset atau disasak pakai kunting sasak karena akibatnya nanti akan membuat rambut kamu menjadi rusak Hai Oke bosku semoga bisa di Hai manfaatkan video saya ini diambil positifnya setelah seru di parting kita sisir-sisir sudah terpisah semuanya kira-kira sudah presisi antara Hai kanan dan kiri atas dan samping kita jabet supaya nanti tidak merubah posisinya saat kita mengeksekusi rambut atau saat kita memotong tambah lagi jabetnya supaya lebih kuat menahan rambut yang sudah terparting tadi Hai Oke kita rapikan lagi seperti biasanya kita menggunakan sepatu nomor tiga dengan clipper open untuk membuat pola awal kita ambil pola awal seperti di video disimak ya mohon maaf saya disini bukannya menggurui atau saya merasa pintar tidak cuma sharing saja buat kamu yang mungkin sudah mengerti sudah paham dan mohon maaf kalau video saya ini mungkin banyak kekurangan atau apa itu pun ingatlah di langit masih ada langit hari kita menghargai sesama profesi lanjut kita parteng tadi setelah kita parteng kita buat pola awal yaitu sepatu clipper nomor tiga digosok-gosok terus sampai halus muter ke kanan dan kekiri belakang muter sampai halus pelan-pelan saja tidak usah ke susu-susu tidak usah keburu-buru karena kalau kita keburu-buru customer tidak nyaman dan kalau kita pelan-pelan telaten customer itu pasti akan nyaman Oh berarti ini Kang cukurnya bener-bener teliti saat memotong rambut percaya gitu pasti pemikiran customer kita gosok-gosok lagi sampai halus kita gosok-gosok sampai halus keliling jika tim halus mohon di ulang lagi oke kita gosok-gosok lagi setelah itu kita bersihkan dulu clippernya tadi kalau tidak nyangkut nah sekarang kita ganti sepatu nomor dua dengan clipper open kita gosok bawahnya nomor tiga tadi tetap diajak ngobrol customer supaya tidak ngantuk dan supaya saat proses pencukuran berjalan dengan nyaman soalnya kalau customer tidak kamu ajak komunikasi tidak kamu ajak ngobrol dia pasti akan ngantuk dan akan jenuh akhirnya tidak kembali lagi ke tempat kamu kalau kamu ajak ngobrol ngalor ngidul ngitan ngulon dan jadilah percakapan percakapan yang seru maka customer akan senang oh di sana lho kalau potong enak diajak ngobrol masnya pun luas gampang akrab mantap kan dan setiap kita memotong kalau bisa tanyakan kepada customer mas ini dipotong apa ndak mas segini tipisnya cukup apa ndak jangan langsung sikat brush brush saja nanti customer sampai rumah waduh ini kependekan terus biaya jajal harus kita komunikasikan seperti masnya ini customer saya ini dia punya jambang yang sangat panjang dia tidak ingin jambangnya itu dipotong habis semangkannya Hai nah ini sepatu nomor dua oke kita ganti kamera belakang kita gunakan sepatu nomor satu setengah level open kita sikat chest bawahnya nomor 2 tadi Hai sekali lagi mohon maaf kalau saya disini tidak menggurui atau meminteri saya cuma berbagi video saja so mungkin video saya bermanfaat dan bisa digunakan buat kamu yang ingin belajar potong rambut Hai mari kita saling menghargai sesama profesi ini adalah seni janganlah dipaitu atau jangan dihina Hai karena potong rambut itu adalah seni seni berkaya di rambut seni berkarya dengan model model potongan rambut di kepala orang supaya orang yang kita potong senang ingat guys kita butuh pelanggan bukan tidak butuh pengakuan sebagus potongan apapun kamu kalau tempat pangkas atau barber kamu sepi ya percuma harang oleh duit tapi jika potongan rambut kamu ya pas-pasan lah bagus menurut customer oke sudah sepakat mantap ya sudah rame Hai karena tidak semua model rambut yang menurut kamu bagus itu bagus di customer guys Hai pasti harus ada komunikasi yang membutuhkan kesepakatan bersama supaya tidak terjadi perselisian Hai perselisian antara kamu suka tukang cukurnya suka model gini yang dipotong ternyata suka model gini akhirnya kan tidak sinkron jadi gimana amannya amannya kita manut apa permintaan customer tapi harus tetap kita edukasi misalkan customer minta disasak rambutnya kalau kita lihat kondisi rambutnya misalkan mendukung untuk disasak ya kita sasa jika tidak ya kita edukasi bahwa kita beritahu bahwa telah menyalahkan rambutnya menyaksikan rambutnya lama-kelamaan akan membuat rambut menjadi rusak kalau rambut rusak kan repot karena rambutmu adalah mahkotami setelah itu kita ganti sepatu nomor 1 open setelah nomor 1 nanti kita open setelah itu tetap nomor 1 close gimana kelanjurannya dan gimana hasilnya tetap simak video saya kali ini jangan sampai eksekit semoga bermanfaat sekarang waktunya kita dengarkan musik tarik sih semongko sikat bosku ingat jangan telat cukur selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 See you next video Terima kasih telah menonton